Komedian Sule baru-baru ini menjadi sorotan kalayak ramai. Adapun ayah Rizky Febian itu terseret kasus penistaan agama. Imbas aksinya tersebut, Sule pun dilaporkan ke pihak berwajib dan juga mendapatkan beragam hujatan dari para netizen. Permasalahan bermula usai Sule hadir di kanal Youtube milik Budi Dalton bersama rekannya yakni Mang Saswi. Diketahui dalam salah satu konten di kanal Youtube milik Budi Dalton mereka sedang memperbincangkan banyak hal. Kemudian dalam salah satu percakapan Budi Dalton mengatakan jika miras itu minuman rasul. Sule dan Mang Saswi yang juga berada di sana tambak tertawa ketika Budi Dalton melontarkan pernyataan tersebut. Oleh karena itulah Sule dan rekannya itu juga terseret dalam dugaan penistaan agama ini. Diketahui pernyataan Budi Dalton itu langsung menuai respon pro dan kontra dari banyak pihak. Budi Dalton sudah membuat permintaan maaf dan sudah memberikan klarifikasi mengenai statement tersebut. Namun novel BAMUKMIN selaku anggota persaudaraan alumni 212 tetap melaporkan Budi dan rekan-rekannya itu. Novel BAMUKMIN tak mengira jika Budi Dalton melakukan penistaan agama dengan merendahkan rasul. Ia juga menjelaskan jika dalam ajaran Islam miras atau minuman keras memang tidak diperbolehkan terutama itu haram untuk diminum. Novel BAMUKMIN meminta agar Sule, Mangsa Sui, dan Budi Dalton segera dilaporkan ke polisi karena telah melakukan penistaan agama dan merendahkan rasul. Seperti diketahui, Budi Dalton dikenal sebagai budayawan Sunda sekaligus pendiri dan presiden dari komunitas Bikers-Bretterhut serta ia mengajar di Universitas Pasundan. Laporan yang dilakukan Novel BAMUKMIN kepada Budi Dalton mengacu pada dugaan penistaan agama dan Undang-Undang Pasal 156 A KUHP Jok 27 Ayat 3 Jok 28 Ayat 2 Jok 40 Ayat 2 Jok 40 Atas 2 B UU 19 Tahun 2016 tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Sementara itu hingga kini Sule belum buka suara mengenai dugaan penistaan agama ini. Dirinya masih sibuk mengurusi beberapa pekerjaannya belakangan ini. Jangan lupa like dan subscribe social media Tribun Jateng.